Para pasangan calon dan penonton juga netizen, inilah sesi kelima. Paslon, polanya masih sama dengan sesi sebelumnya, di mana pertanyaan muncul dari para pasangan calon untuk kemudian harus ditanggapi dan diargumen kembali oleh masing-masing kandidat, guna mempertahankan gagasannya. Saya ingatkan kembali bahwa tema pertanyaan harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPUD, yaitu tentang pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta yang dapat diturunkan ke masalah sosial ekonomi, transportasi, lingkungan hidup, keamanan, serta pendidikan. Baiklah, langsung saja pada sesi kelima putaran pertama, pertanyaan dari paslon kedua kepada paslon pertama. Untuk itu, saya berikan waktu kepada paslon kedua selama satu menit bertanya kepada pasangan calon nomor urut satu. Silahkan. Ya, saya mau tanya, saya juga heran hasil audit terakhir, namanya dana bergulir itu sudah di-stop. Karena di jaman Bu Sirvi masih jadi wali kota, Pak Voke masih jadi gubernur, itu macet ratusan miliar. Dan beberapa penerima dana bergulir ini masuk penjara. Makanya saya di-evaluasi, kami kembalikan evaluasi kepada bank DKI. Nah, kami tidak mengerti bagaimana caranya. Lalu tadi juga pasangan salon satu katakan meluncurkan kartu satu Jakarta. Kami sudah luncurkan dengan Bank Indonesia, Juni tahun lalu, nama itu kartu Jakarta One. Namanya non-tunai, kartu non-tunai terintegrasi, itu tidak bisa sembarang buat nama tanpa persetujuan Bank Indonesia. Jadi saya bingung bagaimana pasangan nomor satu mengeluarkan program-program ide-ide yang sebetulnya bertentangan dengan aturan dan lebih banyak meng-copy kami bolak-balik nama. Tidak bisa, mari saya mau tanyakan solusi seperti apa. Terima kasih. Baik, langsung saja kepada pendukung paslon kedua. Paslon satu, Anda memiliki waktu satu setengah menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan. Itu sebabnya saya mengeluarkan satu Jakarta. Kenapa? Karena saya melihat sendiri. Saya tahu betul di dalam, belum jalan. Karena itulah saya mengatakan. Saya sudah siapkan aplikasi ini. Dan saya sudah siapkan apa yang perlu dilengkapi. Bicara di sini, kartu Jakarta pintar, di sini ada education report. Bicara KJS ada medical report. Bicara transportasi, bicara bagaimana ini juga bisa menjadi ATM. Dan yang paling penting lagi, kita tidak repot. Data semua berada di sini. Dan saya yakin bahwa kalau kita memiliki satu Jakarta ini, Sekali lagi, bukan hanya melouncing, tetapi realisasinya. Terbukti, KJP saja banyak keluhan. Kenapa sampai terlambat KJP? Kenapa orang harus sengsara? Padahal pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Di sinilah yang saya ingin. Kenapa kita sepakat? Mas Agus dengan saya, Mpok Silvi, ingin meluarkan satu Jakarta yang akan terrealisasi dengan nyata. Bukan sekedar melouncing saja. Dan kemudian mengeksposnya dalam media sosial. Tapi kenyataannya tak berguna. Mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik untuk warga Jakarta yang makin insya Allah sejahtera. Insya Allah kami amanah. Kita tahan dari pendukung Paslon 1. Pendukung Paslon 1. Saya berikan kesempatan kepada Paslon 2 untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Itu yang saya sampaikan. Saya bilang pasangan nomor 1 ini kelihatan tidak ngerti peraturan keuangan. Kita yang kerjasama dengan OJK juga. Kami ingin seluruh Jakarta ini cashless society. Makanya OJK dengan BI mengeluarkan rekening bank. Nama itu tabunganku. Setor 20 ribu di bank besar boleh buka rekening. Nah, kenapa kartu Jakartawan itu sudah jalan? Ini soal cetak saja. Kenapa BI memberikan izin pada kami? Karena kami sudah punya database. Semua KJP ada 692 ribu pemegang. Semua pemegang rumah susun. Semua yang naik besteran Jakarta. Semua UMKM. Semua PKL-PKL itu sudah kami daftarkan. Nah, karena itulah BI mengizinkan kami menerbitkan kartu Jakartawan. Dan bank-bank yang lain sudah MOU dengan kami. Baik BCA, Mandiri. Mereka mendukung. Baseboardnya siapa? Bank DKI. Tapi datanya ada di Dinas Kominfo. Jadi saya kira kurang mengerti peraturan keuangan. Waktunya habis. Baik. Paslon 1 langsung saja. Paslon 1 Anda dapat menanggapi kembali selama 1 menit. Inilah masalahnya. Pemimpin yang selalu curiga dengan rakyatnya sendiri. Pertama tadi pertanyaannya, bagaimana meyakinkan agar masyarakat tidak masuk penjara. Selalu atasnya bagaimana masyarakat tidak masuk penjara. Bagaimana pertanyaannya kalau mereka berhasil. Tidak pernah ditanyakan. Tadi pemberdayaan RTRW 1 miliar. Pak Jarod pertama-tama menyampaikan pertanyaan tadi seperti itu. Pak Wasuki juga menyampaikan. Bagaimana nanti untuk bantuan modal usaha atau dana bergulir. Tetapi yang perlu kita yakin di sini adalah. Tujuannya benar. Membantu mengembangkan UMKM. Kami bergerilia. Selama 3 bulan. Semua mengatakan kami sulit modalnya Pak. Kami tidak diperhatikan. Kami berkeliling juga. Semua komunitas RTRW mengatakan kami tidak diperankan sebagaimana mestinya. Kami ingin berinisiatif. Kami tahu rangkungan kami. Kami puluhan tahun hingga di sini. Dan itulah mengapa kami ingin berdayakan RTRW. Karena kami yakin bersama rakyat Jakarta akan maju. Baik itu tadi tanggapan. Tolong pendukung nomor 1 ditahan. Kita akan lanjut. Baiklah tadi tanggapan dari Paslon 1. mengakhiri putaran pertama. Kita akan lanjut. Saya tidak akan melanjutkan kalau belum diam. Dari para pendukung pasangan calon. Baik. Saya akan lanjutkan kepada putaran selanjutnya di segmen ini. Kesempatan bertanya diberikan kepada pasangan calon ketiga. Silakan bertanya kepada pasangan calon kedua. Waktu Anda 1 menit. Silakan. Bicara tentang sosial ekonomi adalah bicara tentang manusia. Dan artinya kita meningkatkan mutu manusianya. Sudah berkali-kali garis bawahi. Kami mengatakan berkali-kali. Sejak dulu konsentrasi pada manusia. Pada manusia. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan. Benda-benda mati yang indah di foto. Dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Justru yang harus ditonjolkan adalah pembangunan kualitas manusia. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 2 adalah. Apa strategi untuk meningkatkan mutu manusia di Jakarta? Apa strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jakarta? Silakan. Ya baik silakan paslon 2 Anda memikirkan waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di dalam visi-visi program kami yang dimaksud dari pasangan calon tiga itu bukan strategi. Kalau strategi kami itu adalah transparansi, non-tunai. Tapi kami namanya kebijakan. Kebijakan kami apapun yang dipikirkan, dirancang, dianggarkan harus membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Nah disinilah perbedaannya. Pasangannya mengatakan kami hanya membangun fisik jembatan segala macam. Bukan. Karena kami ingin memperbaiki orang. Orang bagaimana mau sekolah, bagaimana mau beribadah, kalau tempatnya banjir sampai 3 minggu. Karena itulah kami membangun fisik. Seed pile, danau, membuat sungai yang rapi. Jadi ini bukan dilihat benda mati. Ketika kita melihat sebuah taman, ruang publik terbuka ramah hijau. Ini benda mati, iya. Tapi ini dikaji dengan pemetaan sosial. Supaya orang dari janin sampai lansia betal di sana. Nah makanya, kalau kita hanya mengatakan membangun-membangun manusia, membangun manusia. Tidak ada bangun benda matinya. Itu namanya apa tuh gak? Itu namanya teori. Teori, ngajar di dosen, di kampus. Itu ya teori. Cuma ngomong saya mau bangun ini, bangun itu, bangun ini. Tapi gak ada actionnya. Kalau kami, kami tahu tujuannya, visinya jelas, terukur. Ya harus membangun. Harus ada fisik. Supaya sumber daya manusia ini tercapai. Nah saya kira paslon nomor tiga memang gayanya mungkin dosen gitu ya. Terima kasih. Tentunya habis, Pak Basuki. Baik, ini paslon tiga. Giliran Anda menanggapi, pendukung paslon dua. Paslon tiga, giliran Anda menanggapi dan waktu satu menit, silakan. Saya rasa serhana. Pertanyaannya, bagaimana membangun manusia? Jawabannya gak nyambung sama sekali. Karena itu, Pak Basuki, jangan hanya kerja, kerja, kerja. Harus punya gagasan, harus punya kata-kata. Karena dua itu memberikan narasi. Dan Bung Karno, Bung Karno mengatakan, banyak bicara, banyak bekerja. Bukan hanya banyak bekerja tanpa bicara. Tugas pemimpin, mengirimkan pesan. Dan itu menggunakan kata-kata. Kalau Anda meremehkan kata-kata, maka Anda akan memecah belah warga Jakarta. Hormati, kata-kata. Nah, saya segalanya, bangun pendidikan ini penting. Kenapa? Karena kami melihat pendidikan lebih dari sekedar soal persekolahan. Salah satu masalah transportasi di Jakarta adalah, karena para pengemudi tak pernah mengalami proses pendidikan peningkatan mutu profesi. Kami akan melihat pendidikan lebih luas dari soal sekolah. Buatunya habis, Pak Anies. Terima kasih. Langsung saja. Ditahan pendukung paslon tiga. Oke. Para pendukung, kita tenang untuk kita bisa melanjutkan sesi ini. Terima kasih. Langsung paslon dua, Anda dapat menanggapi kembali selama satu menit. Ya, itu yang saya sampaikan. Bahwa tidak mungkin untuk mencapai sebuah tujuan, tidak membangun infrastrukturnya. Misalnya kita bicara soal sopir bus. Nah, kami melakukan apa? Transjakarta mengambil alih semua. Tetapi sopir yang kerja di bawah Transjakarta, walaupun tetap milik swasta, kami bayar rupiah per kilometer, dapat dua kali UMP. Karena kami sadar, perusahaan yang lama itu tidak mampu menggaji dua kali UMP. Dan apalagi yang kami katakan, visi kami terukur dengan angka. Apa angka itu? Itu indeks pembangunan manusia. Makanya jangan heran Jakarta nomor satu. Malah kita terima empat piagam dari Bapak Nas. Belum pernah di UMP ini, sebuah provinsi mendapatkan empat piagam sekaligus dalam hal pembangunan manusia. Dan itu diperoleh oleh DKI. Terima kasih. Baik, waktunya sudah cukup. Harap tenang pendukung paslon kedua. Hadirin, hadirin yang ada di ruangan ini, saya tahu situasinya mulai panas, tapi kita tetap mengacu kepada tata tertib, supaya jalannya memang lebih lancar dan kita sesuai waktu. Seperti yang kita sepakati di awal. Baik, kita langsung saja, kita langsung saja masuk ke putaran terakhir di segmen kelima ini. Kesempatan bertanya, saya berikan kepada pasangan calon pertama, silakan bertanya kepada pasangan calon ketiga. Waktu Anda satu menit dari saat dimulai. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Menteri, Eh Pak Anies. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut Bapak, bahwa Jakarta ini, kok ketegangan sosial, keamanan, kriminalitas, boleh dikatakan, termasuk, yang terburuk, dikata-kata besar di dunia. Bapak, kebetulan sebagai seorang pendidik, tentu punya kisi-kisi yang baik, bagaimana supaya ketegangan sosial, kriminalitas tidak meningkat. Sehingga, kita betul-betul, pingin Jakarta ini, nyaman, aman, kemudian tidak terganggu, tidak ada percehan, kemudian juga, bagaimana masyarakat ini juga, ya, merasa, Jakarta ini layak, untuk dihuni. Terima kasih. Baik. Waktunya, kurang dari yang ditetapkan, tapi kita bisa langsung saja, kepada Paslon 3, Anda memiliki waktu, satu setengah menit, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, kita mari sadari, hadirnya pemimpin, adalah untuk, bisa membuat suasana, bersama bagi semua, persatuan. Karena itu, pemimpin justru harus bisa, berdialog dengan semua, berbicara dengan semua. Karena, saya ingin garis bawahi, damai bukan ditandai, dengan tiadanya kekerasan, damai ditandai, dengan hadirnya rasa keadilan. Dan ini, bukan teori, justru ini, adalah aplikasi, praktek. Karena itu yang dimunculkan, nomor satu, lapangan pekerjaan, bagi semua. Lapangan pekerjaan, membuat orang memiliki karya, memiliki harga diri. Yang kedua, memastikan, interaksi antar warga, terbangun dengan baik. Di seluruh wilayah Jakarta, dibangun interaksi. Lewat apa? Kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, di tiap kampung-kampung di Jakarta. Kegiatan kebudayaan, Jakarta menjadi kota yang hidup, warganya berinteraksi satu sama lain, di tingkat yang paling bawah. Yang tidak kalah penting, di tingkat Jakarta sendiri. Kita akan pastikan, bahwa Jakarta, bukan saja, milik mereka yang di atas, tapi milik semua. Kita akan tegas, untuk urusan penggusuran tegas, tapi untuk urusan prostitusi, Alexis lemah. Kita akan tegas menghadapi mereka. Dan ini, adalah cara kita menghadapi masalah itu. Waktunya habis Pak Anies, langsung saja, saya minta kembali kepada Paslon 1, ditahan, tadi kita sudah sepakat, para pendukung Paslon, Paslon 3 harap ditahan, kita berikan waktu kepada Paslon 1, untuk kembali menanggapi, dalam waktu 1 menit. Silahkan. Terima kasih, Pak Anies, tadi sudah dijelaskan, mengapa, dan apa saja alasan, yang memungkinkan, terjadinya ketegangan sosial, dan kriminalitas. Pertanyaan kami sebenarnya adalah, bagaimana cara Bapak, jika terpilih menjadi gubernur, untuk meyakinkan, bahwa keamanan di kota Jakarta ini terjaga, dari kriminalitas, dari aksi-aksi yang radikal, ancaman secara fisik, security dalam arti besar, dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun, Jakarta sebagai kota, megapolitan, yang kita tahu, dengan segala kompleksitasnya, kita bisa membandingkan Jakarta, dengan New York, dan lain sebagainya, apa langkah-langkah, yang harus dilakukan, sehingga, Jakarta semakin aman, orang datang, itu benar-benar nyaman, karena ingin mencari, pendidikan yang baik, ingin bekerja yang baik, dan terhindar, dari segala bentuk ancaman, yang menghantui mereka sehari-hari. Disinilah kita ingin mendengarkan, bagaimana secara teknis, ataupun operasi yang diselesaikan. Pak Agus, waktunya habis. Paslon 3, silahkan menanggapi, dalam waktu 1 menit. Pelanggaran hukum, akan berulang, jika dibiarkan. Pelanggaran hukum, harus dihadapi, dengan, tindakan hukuman yang tegas. Saya dan Bang Sandi, bukan bagian, dari masalah. Kami tidak punya kaitan, dengan persoalan, masa lalu, di kota ini. Justru kebaruan, yang kami tawarkan, adalah kebaruan, yang sanggup berhadapan, dengan siapa saja, tanpa kompromi, dengan keyakinan, transparansi kebenaran, di pihak kami. Karena itu, yakinlah. 10 tahun, kita pernah mengalami Indonesia, dipimpin, dimana suasananya, justru, orang yang melanggar, didiamkan. Kami bukan bagian dari itu, kami justru, bagian dari, yang ingin memastikan, di Jakarta, Anda melanggar, Anda dihukum. Anda pikiran berbeda, kita berdialog. Tapi kalau Anda memaksakan pikiran, Anda berhadapan dengan hukum, dan kami, nol kompromi, pada pelanggar hukum, siapapun juga, dimanapun juga, kapanpun juga. waktunya habis. Baik. Baik, silahkan, kalau dari para pendukung, pasangan calon, kita boleh tepuk tangan, karena ini adalah, akhir dari sesi kelima. Dan tanggapan tadi, dari pasangan calon ketiga, mengakhiri sesi kelima. Acara debat ini, menuju titik akhir, tapi kami masih punya, satu sesi lagi. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami.